Kamu sering gak sih suka banget beli baju fashion di all shop dengan harga yang murah apalagi diskon? Modelnya yang lucu dan fashionable tentu sangat menarik ya, apalagi desainnya yang selalu up to date dan gak ketinggalan. Tapi sources, tau gak sih kalau ternyata punya hobi fashion gak selalu bagus lho? Malahan bisa berdampak buruk. Hai sources, selamat datang di channel ClickSource, channel yang membahas tentang hal-hal yang inspiratif dan edukatif, yang tentunya dapat menambah wawasan kamu. Kali ini, MinSource mau bahas tentang trend fast fashion yang lagi banyak digandrungi di zaman sekarang, yang ternyata bisa ngasih dampak negatif kalau kita ikutan trend ini. Simak terus sampai habis ya! Kecepatan produksi pakaian di era sekarang ini memang sangat cepat. Gak heran kalau banyak banget all shop-all shop yang sering jualan baju fashion yang bagus-bagus dengan harga yang murah. Apalagi, banyak influencer yang selalu ngasih ide-ide fashion kekinian. Meski harganya murah, namun kualitasnya ya be aja gitu. Gak jauh beda dengan produk buatan tangan. Pelaku industri yang mengungsung concept fast fashion biasanya punya strategi tersendiri nih untuk mendapatkan profit yang menguntungkan. Salah satunya dengan menghadirkan trend baru namun dalam jumlah yang terbatas. Agar banyak konsumen yang tertarik untuk langsung membeli produk mereka. Apalagi, dikarenakan perekonomian penduduk di negara berkembang yang belum rata, sementara banyak dari masyarakat yang dituntut untuk berpenampilan menarik, yang akhirnya membeli baju murah tapi fashionable bisa jadi pilihan. Terus, gimana sih awal mula fast fashion? Jadi gini, sekitar tahun 1960-an, trend berpakaian disesuaikan ke dalam 4 musim di dunia barat, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Gak heran, desainer zaman itu butuh waktu berbulan-bulan untuk merancang pakaian hingga selesai. Memasuki tahun 1980-an, penggunaan mesin jahit semakin meluas, sehingga mendorong produsen fashion untuk memproduksi pakaian sebanyak mungkin dengan waktu yang singkat, yang akhirnya nih jadi berfokus pada kuantitas, bukan kualitas, agar mendapat keuntungan yang lebih. Kalau dulu, fashion itu terkenal mahal dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang kelas atas. Sekarang, fashion dapat menyongsong ke seluruh kalangan. Kalian tau gak sih kenapa fast fashion murah? Ya, karena bahan bakunya tidak terlalu bagus, biaya produksi mereka juga lebih rendah. Selain itu, pakaiannya tidak awet dan hanya bisa digunakan dalam waktu yang singkat. Fast fashion dituntuk untuk menghasilkan tren yang sangat cepat. Mereka harus punya banyak model baju dan bersiap jika tren yang ada di masyarakat itu berubah. Retail fast fashion juga memiliki cabang di mana-mana, bahkan sampai ke manca negara. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjangkau pasar sebanyak-banyaknya. Demi menekan harga produksi, industri fast fashion biasanya memilih membangun pabrik di negara berkembang, seperti di kebanyakan Asia. Sebab upah karyawannya pun lebih rendah dibanding negara Eropa atau Amerika. Ada tiga hal utama yang membuat fast fashion memiliki dampak yang buruk. Pertama, pencemaran air. Pewarna tekstil pada produksi pakaian mengandung zat kimia berbahaya bagi lingkungan. Jika limbah pabrik tidak diolah dengan baik, zat kimia pada limbah pabrik akan merusak kebersihan air serta lingkungan. Kedua, penggunaan sumber energi berlebihan. Demi kelangsungan produksi saat di pabrik, penggunaan air yang berlebihan sangat diperlukan. Penggunaan bahan baku seperti minyak bumi juga diperlukan dalam jumlah yang banyak. Ketiga, gaya hidup konsumtif. Sebenarnya ya, terserah aja sih kalau mau beli baju terus-terusan kalau emang punya uangnya. Tapi, jadinya terlalu numpuk banyak baju yang nggak kepake nggak sih? Nah, kalau nggak boleh fast fashion, berarti slow fashion lebih baik gitu. Slow fashion merupakan industri busana yang mengedepankan kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan. Slow fashion digagas oleh Kat Fletcher pada tahun 2007. Proses pembuatannya memang lebih lama, sebab merupakan produk handmade. Namun, pemakaian bisa awet bertahun-tahun. Nah, sekarang udah ngerti kan kenapa sebaiknya kita jangan terlalu sering beli baju, apalagi kemakan promo-promo murah di allshop. Sources sendiri kalau beli baju lebih suka yang mana nih? Mending beli mahal tapi awet, atau yang murah tapi gampang rusak? Yuk, sharing di kolom komen ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow juga sosial media kami untuk mendapatkan konten-konten update berita terkini setiap harinya. Terima kasih sudah menonton!